Ku dengar suara Yesus memanggil diriku Walaupun ku berada jauh terpencil Ketika ku berjalan di sungai-sungai yang besar Nabire, begitulah surga kecil di tanah Papua ini disebut Tanah dan lautnya dipenuhi anugrah dari yang maha kuasa Tempat ini menjadi rumah bagi beraneka ragam flora dan fauna Yang menambah keunikan alam Juga manfaat bagi masyarakat di sekitarnya Alam Nabire di Papua Dianugrah keindahan alam yang luar biasa Dari pegunungan hingga bawah lautnya Nabire juga menjadi rumah bagi berbagai spesies unit dan langka Besarnya potensi keanekaragaman hayati di Taman Surgawi Tanah Papua ini Perlu mendapat perhatian lebih Salah satunya dengan melakukan pemantauan biodiversitas Pemantauan biodiversitas adalah salah satu langkah awal untuk mengetahui kondisi lingkungan dan mengupayakan kelestarian lingkungan Pemantauan ekosistem yang dilakukan oleh Pilih Green Network Itu lebih untuk tujuannya mengkonservasikan keanekaragaman hayati Di sekitar khususnya di sekitar Kabupaten Nabire Dan lebih tepatnya lagi di kampung Wanggar Pantai dan Sima Pemantauan biodiversitas diawali dengan diskusi tim untuk menyatukan pemahaman mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan Tentu saja ada tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum melakukan pemantauan ini Salah satunya yang dilakukan adalah briefing Nah briefing adalah salah satu untuk penyamaan persepsi khususnya tentang untuk apa pemantauan ini Nah pemantauan ini khusus ditujukan di sekitar kawasan yang masih bertutupan hutan bagus Nah briefing ini juga mengarahkan seluruh tim untuk menyiapkan apa saja yang harus dilakukan Termasuk peralatan yang harus dibawa Kegiatan pemantauan biodiversitas dimulai sejak pagi hari Pukul 7 tim telah bersiap menuju lokasi pengamatan Perjalanan dari base camp menuju titik pengamatan rata-rata memakan waktu 20-45 menit dengan mobil Begitu tiba, masing-masing tenaga ahli bersama pemandu mulai bersiap melakukan pengamatan Keanekaragaman hayati yang diamati yaitu burung, mamalia, terpetofauna, ikan, flora, dan langur Jadi total menjadi 6 taksa Yaitu taksa mamalia yang ke satu Taksa api fauna yang kedua Taksa herpetofauna yang ketiga Taksa ikan Taksa lamun Dan yang terakhir taksa flora Jadi ada 6 taksa yang kita kaji atau kita pantau di tahun 2022 ini Oh ya untuk mamalia sebenarnya untuk yang di Papua Secara umum sih kebanyakan dia nocturnal ya Dia diaktifitasnya di malam hari Nah untuk itu maka tidak seperti yang di daerah barat ya Sumatera Kalibantan, Jawa Bali atau yang lain Jadi untuk siang itu untuk aktivitas satwa mamalia sebenarnya kurang sedikit lah ya Untuk itu disesuaikan juga untuk metodenya Makanya dioptimalkan untuk pengamatan mamalia yang di Papua ini di Nabire Kita pas, apa, untuk pengamatannya pas malam hari Nah untuk pengamatannya dengan pengamatan langsung di transek di jalur Selain itu juga pemasangan jaring kelelawar Untuk menangkap kelelawar yang beraktifitas pas malam hari Metode pengamatan herpetofauna yang digunakan Yaitu visual encounter survey atau metode perjumpaan visual Yang jalurnya ditentukan melalui transek jalur yang sepanjang 1 km Selain pengamatan biodiversitas, dilakukan pula pemetaan spasial Kami juga didukung dengan tim dari GIS atau SIG Jadi sistem informasi geografi Nah tenaga alih ini khusus untuk memetakan spasial dari area-area yang ada Atau yang dipantau oleh kawan-kawan yang namtaxa Untuk mengupdate perubahan tutupan lahan Dan memetakan jalur patroli untuk teman-teman BPH Dan memetakan sebaran satwa-satwa yang masuk kategori RTE Selama pemantauan biodiversitas, tak jarang tim menguras energi Untuk menghadapi kondisi lapangan Terkait tantangan atau kendala sendiri Kita mengacu ke pemantauan sebelumnya saja Mungkin agar lebih gampang terukur Pada pemantauan sebelumnya itu gangguan memang masih ada Yang ada di titik-titik pemantauan Tapi untuk saat ini kondisinya bahkan lebih banyak gangguannya lagi Bahkan beberapa habitat itu mengalami perubahan yang cukup signifikan Seperti itu Sehingga perjumpaannya Walaupun kita masih bisa ketemu dengan jenis-jenis yang kita jumpai pada tahun sebelumnya Itu masih cenderung lebih sulit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Karena itu gangguan dari manusianya, aktivitas manusianya, perubahan lahan, dan lain-lain Itu menyebabkan satwa khususnya burung itu berpindah untuk mencari tempat yang lebih aman Seperti itu Paling untuk tantangannya sendiri ketika mengambil Atau mengidentifikasi pohon-pohon yang cukup tinggi Itu bisa menjadi tantangan tersendiri Karena selain daunnya yang cukup jauh untuk dijangkau Kita juga harus menggunakan kamera yang zoomnya cukup lumayan Supaya kelihatan daunnya seperti itu Kegiatan pemantauan biodiversitas berlangsung selama dua pekan Spesies-spesies menarik tak luput dari catatan Kali ini kami sudah mendapatkan beberapa jenis ikan Dan salah satunya adalah spesies ikan yang unik dari keluarga Eleotride Yaitu Hipsoleotris Salah satu ikan air tawar yang mungkin masih sangat jarang untuk dipelajari Dan kali ini kita bisa mendapatkan dokumentasinya dan juga spesimennya Dan untuk ke depannya nanti kami akan melakukan analisis Cara lebih lanjut Untuk bisa mengetahui spesies apakah yang ada di Nabire ini Karena di Papua sendiri List dari ikan-ikan endemik Dan hanya ada di satu region saja Dan satu das saja itu sangat-sangat banyak Berdasarkan literatur yang saya dapat untuk daerah khusus teluk cendrawasi itu kurang lebih ada empat jenis Yaitu Enhalus acroides Terus Thalesia hempricis Cimbresia rotundata Cimbresia serulata Dan mungkin masih banyak lainnya yang perlu Yang saya cari Tapi untuk saat ini yang saya dapat adalah dua jenis lamun Yaitu yang tadi Enhalus acroides dengan Cimbresia ratundata Kegiatan ini merupakan lanjutan dari pemantauan biodiversitas yang telah dilakukan pada 2021 Sekaligus tindak lanjut penetapan kawasan ekosistem esensial di Nabire Melalui surat keputusan Bupati Nabire nomor 18 tahun 2022 Untuk melindungi kayaan tersebut Pemerintah Nabire adalah dengan cara kita berusaha mengelola kayaan alam tersebut secara baik Salah satu yang baru ini kamu lakukan adalah Menetapkan kawasan ekosistem esensial Yang disingkat dengan KEE Satu hal lagi Karena masyarakat Papua menyunjung tinggi adat Kita berusaha mengelola kawasan-kawasan penting tersebut Berbasis keanekaragaman lokal setempat Yang dimasuk dengan KEE adalah Kawasan di luar kawasan konversasi Yang secara ekologis Penting bagi keanekaragaman hayati Jadi kawasan KEE ini adalah kawasan penting Untuk keanekaragaman hayati Di luar Taman Nasional Suaka Markasatwa Dan kawasan-kawasan yang disebutkan di awal Ada harapan-harapan yang diinginkan dalam kedepannya Khususnya untuk kegiatan pemantauan ini Tentu saja harapan ini Kegiatan tidak hanya berlangsung sekali ini saja Atau dua kali ini saja Namun berlanjut hingga beberapa tahun kedepan Dengan kondisi alam yang menjadi lebih baik Lebih terpolihara Lebih kaya Nah harapan-harapan ini Tentu saja Tidak hanya Untuk memperkaya alam Namun Lebih ke menjaga Kualitas alam itu sendiri Harapannya pemantauan biodiversitas ini Menjadi kegiatan yang membantu Dalam mengenal kondisi lingkungan Sekaligus upaya untuk menjaga nabire Iden Jardin di Tanah Papua Terima kasih telah menonton